Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari Jumat ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33-39 Dan ayat hidup diambil dari ayat 38 yang berbunyi Tetapi anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula Nah pertanyaannya demikian Kenapa kok anggur yang baru itu tidak bisa disimpan dalam kantong kulit yang sudah tua Nah penjelasan dari para petani anggur demikian Anggur baru itu butuh apa yang disebut dengan proses fermentasi Kantong kulit yang sudah tua itu, itu tidak elastis lagi Nah mana mungkin anggur baru itu disimpan dalam kantong kulit yang sudah tua Itu pasti sia-sia Dari perumpamaan ini para sahabat yang terkasih Apa yang mau dikatakan Tentang yang baru dengan yang lama Kehadiran Kristus itu adalah sesuatu yang baru untuk orang-orang Yahudi Karena itu, waduh Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat Mereka mempertanyakan Kok murid-murid dari Yohanes Pembaptis mereka berpuasa Sementara murid-murid dari Tuhan Yesus itu tidak berpuasa Jawaban telak dari keponya orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Ini sangat jelas dalam Injil Yesus berkata Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita Sementara mempelai itu berada bersama dengan mereka Mempelai laki-laki yang dimaksud adalah kehadiran Kristus Bersama dengan para murid Yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah suka cita Loh, mana mungkin mereka berduka cita Sementara para murid itu berada bersama dengan Tuhan Yesus Berpuasa itu berhubungan dengan duka cita dalam perjanjian lama Karena itu penekanannya Para murid sekarang ini berada bersama dengan Tuhan Yesus Karena itu tidak mungkin mereka berduka cita Bagi saya dan para sahabat kemudian Kebaruan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu menantang kita Untuk sesuatu yang baru itu butuh proses Karena pasti yang lama, wah mempertahankan yang lama Tetapi Kristus menghantar saya dan para sahabat untuk sebuah pembaharuan Pembaharuan yang menghantar kepada keselamatan Berpuasa, bersembahyang Itu untuk orang-orang Yahudi Itu yang lahirnya, kelihatan di luar Sementara penekanan dari Tuhan Yesus adalah yang batinia Batinia juga akan menghantar orang kepada apa yang disebut dengan hukum kasih Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama Pengampunan itu adalah kekuatan baru yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Karena itu para sahabatku yang terkasih Kebaruan apa yang ada dalam diri saya dan para sahabat Di dalam gereja, sakramen pembaptisan Wah sebelumnya kita tinggal dalam kegelapan Kemudian saat kita dibaptis Kita masuk dalam terang bersama dengan Kristus Yang lama itu kita tinggalkan Wah yang berhubungan dengan tahyul-tahyul itu kita tinggalkan Sekarang kita masuk dalam keselamatan Bersama dan dalam Kristus Karena itu para sahabatku yang terkasih Kebaruan inilah yang menghantar saya dan para sahabat Kepada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus Karena itu teruslah melangkah Untuk membaharui diri kita Mengalami kebaruan di dalam Kristus Ketika kita dibaharui Maka kasih pengampunan dan keselamatan Itu menghantar kita kepada persekutuan dengan Kristus sendiri Karena itu teruslah melangkah Dalam kebaruan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Sabda Tuhan, sabda hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Pasti yang terbaik Terima kasih atas dukunganek